Intro Pemirsa terima kasih Anda telah setia di insert siang Dan kali ini berita terakhir kita adalah berita kebahagiaan dari Riri Riza Yang kemarin kan kita berulang tahun ke-49 nih Dan kali ini kita akan melihat bagaimana si kemeriahan ulang tahun dari seorang Riri Riza Bersama dengan orang-orang terkasihnya Karena kabarnya surprise-nya banyak banget nih Betul dan kalau ada yang ulang tahun kan kita selalu tanya apa harapannya Ternyata untuk Mas Riri sederhana Dia ingin terus bisa membuat film sebagai salah satu sutradara Dan juga film terbarunya bebas juga akan tayang ya kan Itu seru banget kayaknya jadi semoga sukses buat Mas Riri Happy birthday panjang umur sehat selalu semua yang terbaik ya Yes dan pastinya kita juga masih akan kembali lagi menemani Anda Dengan karya kita dengan berita-berita terbaru Di insert today hari ini jam 5 sore Dan juga di insert story jam 7 malam dan malam ini ada yang spesial nih Ada Raffi Ahmad dan juga Luna Maya yang hadir untuk membahas seputar masalah DJ Oh wow kira-kira seperti apa pastinya Anda bisa saksikan hanya di TransTV Milih kita bersama Bye bye Happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday just for you Salah satu sutradara kondang tanah air baru saja merayakan pertambahan usianya yang ke-49 tahun pada 2 Oktober lalu Dialah Riri Riza Sutradara genamaannya dikenal sebagai sosok sukses dibalik film Ada Apa Dengan Cinta Yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra Momen ulang tahunnya pada kemarin malam terasa begitu manis Karena saat menghadiri sebuah event bersama dengan Mira Lesmana yang tak lain adalah rekan kerjanya Riri mendapat kejutan ulang tahun dari rekan artis yang terlibat dalam film produksinya Tak hanya itu berbagai ucapan datang pula dari rekan selebriti Sebut saja Dian Sastrow hingga Marsha Timothy yang memberikan ucapan selamat kepada Riri lewat unggahan Instagram Stories Mendapat hal itu Riri ditemui usai acara mengaku begitu bahagia dan berharap Semoga hari ini dan kedepannya selalu diberikan kebahagiaan Bukan hanya untuk kehidupan pribadi saja Melainkan karya-karyanya di industri perfilman Yang pasti ini ulang tahun yang sangat istimewa Atau hari ini menjadi hari yang istimewa dan menjadi hadiah justru buat penonton Karena film ini mestinya dibuat dengan tujuan mengkoneksikan perasaan, kenangan dengan penonton Kalau buat saya sih saya bahagia sekali Ditemani oleh rekan kerjanya selama berpuluh-puluh tahun Mira Lesmana dan Riri Risa terlihat semakin lengket Bahkan dalam waktu dekat penonton akan kembali dimanjakan dengan duet maut mereka Dalam sebuah film terbaru Dan bertepatan di hari istimewa ini Riri ataupun Mira berharap pertambahan usia semakin membuat Riri terus bersemangat dalam berkarya Ya yang pasti kan kita udah membuat film cukup lama Tapi yang pada saat yang sama dunia film itu kan juga selalu berkembang Saya sih ngarepinnya kita tetap punya semangat membuat film Dan punya hubungan dengan kehidupan sekitar kita Sehingga film yang kita bikin itu semakin lama semakin dekat dengan publik dengan masyarakat Maksudnya ada maknanya, ada kualitasnya dan ada prioritasnya gitu Punya nilai yang penting buat masyarakat Itu aja sih kalau pembuat film yang paling penting menurut saya Tak bisa dipungkiri, Riri Risa adalah sosok sutradara yang begitu dikagumi oleh masyarakat ataupun selebriti Salah satunya adalah Syifa Haju yang begitu beruntung dan mengagumi sosok Riri Risa Yang memiliki jam terbang tinggi namun tetap rendah hati Wah aku tau mas Riri Risa udah dari dulu nonton Laskar Pelangi gak ngerti apa-apa ya Karena masih kecil Terus tau A.A.D.C. dan lain-lain dan banyak banget karya-karya beliau yang aku tau Jadi pas tau, kenal banget seperti apa mas Riri dan juga Mbak Mira Mas Riri, sebelum aku kenal emang udah tau kayak image-nya gimana kredibilitas beliau sebagai sutradara yang keren banget Gimana hasil-hasil karya beliau gitu Jadi menurut aku sih pas aku akhirnya bisa berkesempatan untuk bekerja sama beliau Akhirnya aku kayak ternyata orang yang setebat ini yang ilmunya sebanyak ini bisa sehambel itu Bahkan kayak gak ngeliat untuk ngasih tau banyak-banyak ilmu yang selama ini udah beliau dapetin gitu di industri ini gitu Jadi kayak gak nyangka banget kalau masih Riri Risa bisa sampai kayak apa ya, kayak sambel itu aja Meski usianya sudah mendekati setengah abad Setidaknya Riri Risa hingga saat ini terus menciptakan karya terbaiknya untuk industri perfilman tanah air Pasalnya selama bergelut di dunia perfilman Setidaknya tercatat beberapa karya populer dari pria asal Makassar ini yang begitu membekas di hati masyarakat Mulai dari film petualangan Syarina, Gi, Lasker Pelangi, Hingga Ada Apa Dengan Cinta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton